Pemirsa hari keempat pencarian korban tanah longsor di Brebes, Jawa Tengah kembali dilanjutkan. Dan hari ini tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian korban tanah longsor di desa Plompong, kecamatan Sirampok dengan menggunakan bantuan anjing pelacak. Sebelumnya pada Kamis malam, gabungan tim SAR baru kembali menemukan seorang korban longsor bernama Tario, 60 tahun, warga dusun Luwung, desa Plompong, kecamatan Sirampok. Dengan demikian, dari 8 orang yang tertimpun longsor, 2 orang sudah ditemukan meninggal dunia. Sementara itu, 2 orang terluka hingga saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Margono Purwokerto. Tim SAR sendiri masih mencari 4 orang korban longsor. Dan menurut Ketua Tim SAR, Kabupaten Brebes, Dhani, pencarian akan terus dilakukan sampai sepekan pasca longsor. Terima kasih.